Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif Ojek Online atau OJOL dan mulai berlaku pada Sabtu 10 September 2022. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugianto mengatakan, pelaksanaan kenaikan tarif OJOL berlaku efektif mulai 10 September 2022, Sabtu mendatang. Ia menjelaskan kenaikan tarif OJOL dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, upah minimum regional atau UMR, dan perhitungan jasa lainnya. Meski begitu terdapat perubahan biaya sewa, penggunaan aplikasi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20 persen, kini menjadi 15 persen. Ada pun tarif baru OJOL yang akan berlaku Sabtu ini adalah biaya jasa zona 1 Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali, biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000 dari semula Rp1.850 per kilometer. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500, semula Rp2.300 per kilometer. Tentang biaya jasa minimal, Rp8.000 sampai dengan Rp10.000, dari sebelumnya Rp9.250 hingga Rp11.500. Biaya jasa zona 2 Jabodetabek, biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.550, semula Rp2.600 per kilometer. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.800 per kilometer, naik dari Rp2.700 per kilometer. Tentang biaya jasa minimal, Rp10.200 hingga Rp11.200. Biaya jasa zona 3 Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.300 per kilometer. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.750 per kilometer. Tentang biaya jasa minimal, Rp9.200 hingga Rp11.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.